Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel saya ya teman-teman kali ini saya akan buat satu buah tutorial mengenai seputar jaringan ya mengenai ini router tenda n300 yaitu saya akan buat satu buah video caranya untuk membuat user login pada router tenda n300 kayak langsung saja untuk videonya simak videonya sampai habis jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman yang lain pertama kita klik untuk Google Chrome nya nah disini di address bar nya silahkan masukkan IP address router tenda kalian 192.108.0.1 saya memasukkan IP address ini karena router saya belum dirubah ya untuk IP address defaultnya jadi masih menggunakan IP address dari bawaan pabriknya kalian bisa dirubah untuk diganti ya untuk IP address router tendanya bisa kalian melihat di video saya yang sebelumnya ya oke kalau sudah dimasukkan untuk IP addressnya silahkan tekan enter nah sehingga akan tampil tampilan router tenda in300 seperti ini ya teman-teman nah sirinya atau salah satu tandanya kalau misalkan router tenda sudah kalian belum ada user loginnya disini tertera tidak ada tombol logout ya teman-teman nah cara membuatnya kita langsung saja kalian klik disini ada menu administration nah disini di menu login password masih ada dua ya dua menu ada dua pilihan ada new password kemudian ada repeat new password nah kalau misalkan sudah ada passwordnya biasanya akan muncul tiga ya disini ada tiga pilihan nah sekarang kita akan buat untuk user loginnya nah silahkan kalian disini di new passwordnya masukkan password yang baru nah misalkan disini saya akan buat satu buah password yang gampang-gampang saja ya teman-teman saya masukkan disini admin kemudian kita lihat apakah benar cara penulisannya ini admin ya tulisannya kecil semua kemudian yang dibawah juga ini harus sama karena disini repeat new password artinya yang dimasukkan disini harus sesuai dengan yang di atas ya teman-teman silahkan masukkan admin oke kita lihat dulu oke udah sama ya admin yang atas juga sama admin oke kalau misalkan sudah selesai dan dikira sudah pas untuk kata kunci atau passwordnya silahkan teman-teman tekan tombol oke yang ada di bawah yang warna oranye ini tekan oke nah sudah muncul ya teman-teman jadi sekarang sudah ada user loginnya yang tadinya tidak ada jadi memasukkan IP address nanti akan muncul user loginnya sebelum masuk ke menu router tenda nah sekarang kita coba masukkan password yang kita sudah buat tadi ya ya kita masukkan disini tadi saya buatnya admin sekarang klik tombol login oke udah masuk ya sudah sukses berarti kita membuat user login login untuk ke router tenda sudah betul bisa dilihat ya teman-teman disini kalau misalkan router kalian sudah ada user loginnya disini ada menu logout ya disini ada menu logout berarti ada user loginnya oke gitu teman-teman untuk cara membuat user login pada router tenda n300 semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh